Jurnalis yang meliput aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian. Menurut Aji Indonesia, ada 38 jurnalis yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 12 jurnalis mengalami perusakan atau perapasan alat atau data liputan, 6 jurnalis mengalami kekerasan fisik, 13 jurnalis mengalami intimidasi, 7 jurnalis mengalami penahanan atau penangkapan. Tindakan represif dari aparat kepolisian juga menimpa sejumlah jurnalis dari lembaga pers mahasiswa. Terdapat 28 kekerasan terhadap jurnalis pers mahasiswa. Kasus kekerasan terhadap jurnalis tak hanya terjadi saat aksi tolong Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan catatan Aji, pada tahun 2019 terdapat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah. 30 kasus diantaranya dilakukan oleh aparat kepolisian. Serat Aidi mencoba mengkonfirmasi ke pihak kepolisian mengenai perlakuan represif mereka terhadap jurnalis. Namun tidak pernah berhasil.